B.P. Batam bekerja sama dengan online single submission melaksanakan kegiatan sosialisasi kemudahan berusaha melalui online single submission. Pada 19 Juli di Hotel Travelodge Jodo, dalam sosialisasi tersebut B.P. Batam menghadirkan Edi Putra Irawadi, Ketua Tim Harian Online Single Submission sebagai pemberi materi sosialisasi kemudahan dalam berusaha. B.P. Batam berusaha yang biasanya hanya menjual produk mereka melalui media online namun tidak memiliki izin, diminta agar bisa mengurus izin usahanya melalui online single submission. Dengan dilaksanakan sosialisasi kemudahan berusaha melalui online single submission di Batam ini, diharapkan Batam dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menarik investasi ke dalam negeri. Tim Liputan Diamond TV, laporkan dari Batam, Kepulauan Riau.